Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Semoga Kita semua senantiasa Selalu mendapatkan Rahmat serta hidayah dan inayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Kami ingin Mengulas atau membahas Dari Berbagai pendapat Rakan-rakan kami Teman-teman kami Saudara-saudara kami Dan kami Berdiskusi juga Lumayan Lama Waktunya Dari waktu ke waktu Kita diskusikan Kita tanyakan Kita sambil Melihat kecocokannya Pendapat satu dan yang lainnya Adalah tentang Katurangan Dan tua itu Kita semua sepakat Adalah cerminan Dari hati Dari hati Nurani kita Maksudnya Katurangan Dan tua Burung yang kita Pelihara Ya atau yang kita Miliki Itu adalah Salah satu Cerminan Atau gambaran Dari hati Nurani kita sendiri Kenapa demikian Karena Dari berbagai Kita Berdiskusi Tukar pendapat Mendengarkan Pendapat teman-teman Waktu kita Ngopi Waktu kita Nongkrong Rame-rame Waktu kita Santai Kadang kan Teman Ada Yang Mempunyai Katurangan Saya punya Katurangan Contohnya Kami sendiri punya Waktu itu Rojo Wono Saya bersyukur Kemarin Ngombyuk Ketemu Rojo Wono Tapi Nggak tahu Kenapa Setelah Kelami Pelihara 4-5 hari Waktu kami Kasih makan Tiba-tiba Apa namanya Waktu Buka Sangkar Tiba-tiba Langsung Dia Terbang Itu Kita Pasusin Buka Sangkar Baru Mau ambil Tempat Pakannya Terbang Padahal Katurangan Rojo Wono Kalau Dibilang Sayang Sekali Karena Itu Katurangan Yang Ibaratnya Cukup Dicari Karena Rojo Wono Itu Raja Hutan Kalau Pas Nisanya Rojo Wono Rajo Itu Raja Wono Itu Hutan Raja Hutan Termasuk Katurangan Yang Bagus Tapi Kami Pengen Memiliki Waktu Itu Kami Waktu Ngom Yuk Dapat Lihat Terus Kita Beli Tapi Apa Daya Dua Kali Pertama Lepas Yang Kedua Juga Lepas Lagi Kami Dapat Rojo Wono Pikiran Kami Yang Pertama Itu Kami Ganti Kami Kita Dapat Lagi Pikirannya Kami Apa Namanya Kami Ini Gantinya Yang Kemarin Ternyata Juga Sama Lepas Waktu Kita Kasih Mandi Karena Mungkin Karena Waktu Itu Kami Waktu Kasih Mandi Itu Memang Waktu Itu Ada Kucing Jadi Burungnya Kita Baru Buka Ada Kelapa Kita Buka Mau Kasih Mandi Wapur Lenyap Ya Sudah Berarti Memang Itu Gak Cocok Bagi Kami Rojo Wono Kalo Kami Menyikapinya Kami Sendiri Menyikapinya Kalo Rojo Wono Kami Belihara Berarti Burung Ini Gak Cocok Karena Dua Kali Kami Punya Begitu Juga Teman Teman Pengen Waktu Itu Membeli Atau Memahar Punyanya Rikan Juga Sama Sama Kita Kenal Karena Di Tempatnya Dia Ada Katurangan Kalo Gak Salah Itu Katurangan Apa Ya Itu Lupa Waktu Kalo Gak Salah Itu Wilis Kalo Gak Salah Wilis Atau Satria Pinayungan Itu Karena Dia Belum Punya Koleksi Itu Makanya Dia Mahar Dari Teman Mahar Dari Teman Sama Malah Tiba-tiba Jarak Berapa Hari Dipelihara Mati Jadi Padahal Teman Juga Sudah Punya Koleksi Katurangan Juga Lumayan Begitu Dia Yang Pengen Melengkapi Dia Belum Punya Dia Beli Yang Ternyata Mati Burungnya Terus Ada Lagi Teman Yang Pengen Punya Burung Katurangan Pendomijil Waktu itu Pengen Pendomijil Dia Tanya Kami Bagaimana Tricknya Kalo Pendomijil Gini Gini Ya Sama Yang Dupidi Kami Ulas Gini 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 Kami Sampaikan Begitu Dia Dapat Tidak Ada Angin Setelah Dia Belihara Mungkin Lumayan Agak Lama Satu Bulan Dua Bulan Makan Kucing Nah Itulah Makanya Kadang Kami Sama Teman Teman Itu Berkesimpulan Atau Kita Mempunyai Pendapat Kemungkinan Hampir Sama Ada Beberapa Orang Ya Katurangan Yang ada Yang kita Pelihara Saat itu Boleh Percaya Boleh Tidak Pendapat Kami Teman Teman Nongkrong Ini Itu Ya Cerminan Dari hati Nurani Kita Bukan Bukan Mentang Mentang Kami Yang Punya Banyak Katurangannya Bagus Bagus Terus Kita Hatinya Bagus Enggak Terus Teman Teman Yang Nongrong Katurangannya Ini Jelek Katurangannya Jelek Jelek Enggak Enggak Juga Maksudnya Gini Maksudnya Itu Apa Yang Tercermin Di Apa Yang Ada Katurangannya Di Dalam Burung Perkutut Yang Kita Pelihara Itu Sebagian Besar Itu Cerminan Dari Hati Nurani Kita Itu Kita Sepakat Dengan Teman Teman Karena Waktu Ngombyokkan Posisinya Katurangannya Ada Yang Muncul Ada Yang Tidak Ada Yang Berupa Sifat Kayak Seri Tumpu Kayak Ini Kan Ibaratnya Itu Burung Pemilih Pemilih Itu Maksudnya Dia Mengkeluarkan Katurangannya Apa Enggak Itu Tergantung Memeliharanya Dia Bukan Terus Kami Yang Mempunyai Tumpu Ini Kami Sudah Sempurna Belum Kita Juga Masih Masih Tahap Belajar Untuk Hidup Sama Kita Juga Masih Suka Merah Kuning Dan Hitam Masih Aneh Aneh Belum Lurus Hidup Kita Cuma Yaitu Dari Teman Teman Kita Setidaknya Mempunyai Kesimpulan Sendiri Kami Bersama Teman Teman Kami Teman Kami Waktu Itu Pelihara Banyumili Ya Cocok Memang Posisinya Beliau Itu Dia Lagi Merintis Usahanya Ya Alhamdulillah Usahanya Juga Mulai Jalan Dan Memang Maksudnya Kita Ibaratnya Kita Kaitkan Antara Kehidupan Dengan Kehidupan Nyata Dengan Katurangan Yang Ada Di Burung Kita Masing-masing Di Peliharaan Kita Masing-masing Itu Hampir Menyerupai Ada Teman Yang Orangnya Ibaratnya Ya Orangnya Tenang Anteng Itu Kemarin Nyampaikan Orangnya Saya Kok Gini Apa Namanya Burungnya Kok Suaranya Merdu Ada Iramanya Gitu Yaitu Sedikit Banyak Dia Menyukai Tipe Anggungan Atau Yang Berirama Jadi Waktu kami Ngumpul Dengan Teman-teman Itu Lebih dari Sepuluh Orang Atau Sepuluh Pendapat Itu Mengatakan Hal yang Serupa Jadi Sebagian Besar Katuranggan Atau Tuah Perkutut Yang Kita Pelihara Mungkin Yang Awet Contohnya Yang Awet Mungkin Lebih Satu Tahun Kita Pelihara Dua Tahun Tiga Tahun Itu Bisa Jadi Cerminan Dari Pola Pikir Dan Hati Nurani Kita Itu Bisa Jadi Itu Karena Dari Ngumpul Ngumpul Sama Teman-teman Kita Ngobrol Bareng Kita Kok Gini Saya punya Gini Gak Gini Gak Gini Ya Itu Memang Banyak Saling Keterkaitan Jadi Kalau Kami Sendiri Juga Menyimpulkan Demikian Adanya Kata Sepakat Kami Pendapat Yang Dari Pengalaman Pengalaman Kami Sama Teman-teman Di Lapangan Ini Yang Kami Jadikan Rangkuman Ya Kita Gak Tahu Lagi Bukannya Yang Teman-teman Yang Punya Ini Keturangan Ini Terus Dia Hati Nurani Jelek Enggak Itu Biasanya Pasti Ada Yang Bagus Salah Satunya Pasti Ada Yang Bagus Ada Yang Istimewa Dari Masing-masing Teman-teman Rekan-rekan Yang Di Pelihara Di rumah Atau yang Dirawat Di rumah Pasti Coba Dirasa Atau Diresapi Diteliti Lagi Karena Kami Kami Bersama Rekan-rekan Kami Ngopi Punya Asumsi Punya Pendapat Yang Hampir Sama Jadi Burung Yang Mau Ikut Dengan Kita Burung Yang Awet Kita Pelihara Itu Sedikit Banyaknya Dia Adalah Cerminan Hati Nurani Kita Dan Pikiran Kita Serta Kelakuan Kita Pokoknya Sudah Menyatu Dengan Kita Yaitu Gambarannya Demikian Kira-kira Ya Kalau Rekan-rekan Yang Di rumah Atau Di Luar Sana Coba Diresapi Lagi Diteliti Lagi Sesuai Enggak Dengan Hati Nurani Kita Sesuai Dengan Batu Rangan Serta Tua Dari Burung Berkutut Yang Di rumah Kita Yang Kita Pelihara Masing-masing Siapa Tahu Ada Apa Kecocokan Kesamaan Yang awet Yang lebih Dari Satu Tahun Coba Di Korek-korek Lagi Diteliti Lagi Cocok Enggak Dengan Kita Oh Kalau Kami Pribadi Bersama Teman-teman Kami Ya Itu Ada Sebagian Besar Kami Cocok Itu Tentang Itu Tentang Gak Bisa Buat Jadi Batukan Tidak Cuma Kami Punya Rangkuman Sendiri Antara Teman-teman Kami Sendiri Siapa Tahu Ada Kesamaan Pendapat Atau Cocokan Terima Kasih